Ini adalah Kekaisaran Kintang. Dongfang Hauji berdiri di udara dan menyipitkan matanya. Tak lama kemudian, dia muncul di jalanan ibu kota. Saudaraku, apakah kamu tahu di mana Ningki tinggal? Dongfang Hauji menghentikan Tuan Muda dan bertanya. Tuan Muda ini bisa dianggap sebagai salah satu bangsawan kelas 3. Latar belakangnya mirip dengan Tong Tian dan dia adalah Do Si Bintang 3. Ketika dia melihat Dongfang Hauji, dia ditundukkan oleh sikap pihak lain. Selain itu, pihak lain menanyakan tentang kediaman Ningki. Dia buru-buru menjawab dengan sikap agak hormat, kediaman Markis Pembunuh Naga ada di depan. Jalan lurus, belok kiri, dan berjalan sekitar seribu kaki lagi. Terima kasih. Dongfang Hauji tersenyum dan mengangguk. Dia maju selangkah dan menghilang dari pandangan Tuan Muda. Dia berkata dengan kaget, keterampilan gerakan macam apa itu? Apakah semua teman Markis Pembunuh Naga begitu kuat? Pada saat yang sama, Blackwater Yun Xi juga tiba di Kekaisaran Kintang. Namun, dia tidak pergi mencari Ningki. Sebaliknya, dia muncul di depan Qin Zheng di istana. Siapa itu? Beberapa pengawal bayangan segera muncul dan memblokir di depan Qin Zheng. Mereka memandang Blackwater Yun Xi dengan waspada. Nona, bagaimana saya harus memanggil Anda? Qin Zheng bertanya dengan ragu. Dia juga menjadi waspada di dalam hatinya. Dia bisa muncul di istana tanpa suara. Kultivasinya jelas tidak lemah. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan aura yang mirip dengan Bai Kao Xi dari Blackwater Yun Xi. Mungkinkah dia seorang douzong? Mata Qin Zheng bersinar karena terkejut. Mungkinkah dia adalah guru spiritual berwajah seribu yang disebutkan Ningki? Jika itu benar-benar dia, dia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya hari ini. Blackwater Yun Xi memandang Qin Zheng dengan dingin dan berkata perlahan, Kamu adalah kaisar kekaisaran Qin Tang, Qin Zheng. Itu aku. Terlepas dari apakah dia masih hidup atau mati, Qin Zheng tidak kehilangan arah dan mengangguk dengan tenang. Kamu punya markis pembunuh naga bernama Ningki. Blackwater Yun Xi terus bertanya. Ya, Qin Zheng mengangguk. Saya Blackwater Yun Xi. Setelah Blackwater Yun Xi mengkonfirmasi identitas Ningki, dia dengan acuh-ta'acuh memperkenalkan dirinya. Air hitam. Mata Qin Zheng bersinar penuh pengertian. Jadi pihak lainnya berasal dari klan Naga Air Hitam. Hal ini membuatnya bernapas lega. Wajah penjaga bayangan di depannya juga menjadi sedikit lebih baik. Setidaknya, jika klan Naga Air Hitam ingin membunuh Qin Zheng, mereka tidak perlu membunuhnya. Seluruh kekaisaran Qin Tang akan hancur jika beberapa klan Naga Pangkat 7 dikirim ke sini untuk menyapu bersih. Jadi itu adalah penguasa klan Naga Air Hitam. Mohon maafkan saya karena tidak keluar menemui Anda. Qin Zheng menangkupkan tangannya. Aku sangat tertarik dengan bawahanmu, markis pembunuh naga. Air Hitam Yun Xi berkata dengan tenang. Apakah Ningki mendapat masalah lagi? Qin Zheng tersenyum pahit dan mengangguk, saya akan mengirim seseorang untuk mengundangnya ke istana. Iya. Dong Dong. Dong Fang Hao Ji mengetuk pintu. Zhao Er membuka pintu dan menjulurkan kepalanya ke dalam. Siapa kamu? Jika Anda ingin bertemu Tuan Muda Saya, Anda harus mengirimkan kartu kunjungan terlebih dahulu dan melihat apakah Tuan Muda Saya ada waktu luang. Katakan padanya bahwa Dong Fang Hao Ji ada di sini. Mari kita lihat apakah dia ingin bertemu dengan saya. Timur Hao Ji tersenyum. Dong Fang Hao Ji. Sepertinya tidak ada keluarga seperti itu di ibu kota. Zhao Er menganggup dan bergumam pada dirinya sendiri sambil berbalik dan pergi. Di ruang alkimia. Zhang Long dan Zhao Hu berjaga di kedua sisi. Tidak lama kemudian, pintu berderit dan terbuka perlahan. Ningki keluar dengan wajah pucat. Kali ini, dia telah menyempurnakan semua pil pembangkit roh dan ramuan roh yang diambil dari ruang alkimia macan putih menjadi pil sekaligus dan tinggal di bidang pelatihan budidaya untuk waktu yang lama. Dia hampir mati lemas. Namun sebagai imbalannya, dia telah memperoleh lebih dari 200 ribu pil pembangkit roh peringkat kuning yang dapat digunakan untuk waktu yang lama. Bahkan jika Little Purple dan yang lainnya makan tanpa henti, mereka akan kenyang. Aku tidak ada di rumah sebelumnya, jadi aku tidak memberimu pil apapun. Ambil ini. Ningki melambaikan tangannya dan memberi mereka lusinan botol pil pembangkit semangat. Zhao Hu membukanya untuk melihatnya dan tersentak. Pil pemeliharaan roh peringkat kuning kelas atas. Ratusan dari mereka. Kemudian dia bereaksi dan berterima kasih kepada Ningki bersama Zhang Long. Terima kasih, Tuan Ning. Tidak perlu, kamu pantas mendapatkannya. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Markis, kamu di sini. Seseorang sedang mencarimu. Zhao Er bergegas. Siapa? Ningki bertanya. Dia bilang namanya Dongfang Hauji. Kata Zhao Er. Mata Ningki berkilat kaget, Kasim ini menemukan jalannya ke sini. Namun sepertinya dia tidak langsung bergerak. Tampaknya kita bisa bernegosiasi. Ningki berkata pada dirinya sendiri dan berkata kepada Zhao Er, mengerti. Jangan keluar jika tidak ada urusan. Zhang Long, Zhao Hu, beritahu Tuan Ketiga Ning bahwa ada tamu yang tidak diinginkan. Jika mereka bertarung, kalian semua melarikan diri ke kerajaan macan putih. Aku akan menghentikannya. Apa? Mata Zhang Long dan Zhao Hu bersinar dengan sedikit ketakutan. Siapa yang bisa membuat Ningki memperlakukan mereka dengan begitu serius? Zhao Er juga kaget. Mungkinkah pemuda cantik tadi lebih kuat dari Markis? Di halaman depan. Dongfang Hauji sudah masuk tanpa diundang. Dia berdiri di halaman dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Ningki, dia seperti seorang teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Dia tertawa dan berkata, Ningki, tempat kecilmu tidak buruk. Anda menjalani kehidupan yang baik di sini. Dibandingkan dengan kekaisaran sembilan negara, tidak banyak penipuan di sini. Jika itu aku, aku juga akan memilih untuk tinggal di sini. Saudara Dongfang, saya tidak tinggal di sini. Saya lahir di sini. Ini ditentukan oleh surga. Saya tidak bisa memilih. Ningki tersenyum. Iya, itu sudah ditentukan oleh langit. Dongfang Hauji menghela nafas seolah dia mengingat kelahirannya sendiri. Dia kemudian tersenyum pada Ningki dan berkata, Raja Naga Iblis itu telah diusir olehku. Anda tidak baik. Anda bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum pergi. Sekarang, serahkan pedangmu. Ningki berkata, Saudara Dongfang, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Apa yang ingin dibicarakan? Jangan bilang kamu punya alat tempur yang lebih kuat dari pedang itu. Kata Timur Hauji sambil tersenyum tipis. Ini bukan alat pertempuran. Itu obat mujarab. Ningki tersenyum. Obat mujarab. Dongfang Hauji mengerutkan kening dan berkata, Mungkinkah itu obat mujarab kelas surga? Demi Institut Misteri Surgawi, saya dapat mempertimbangkannya. Namun, jika nilainya tidak sebanding dengan pedang itu, maka tidak perlu dibicarakan. Ini bukan obat mujarab kelas surga. Itu hanya obat mujarab tingkat rendah kelas mistik. Ningki berkata sambil tersenyum. He he, kamu main-main denganku. Dongfang Hauji menyipitkan matanya dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Meskipun dia tersenyum, aura menakutkan langsung mengunci Ningki. Tampaknya selama Ningki tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, dia akan membunuh Ningki di saat berikutnya. Saudara Dongfang, jangan cemas. Dengarkan aku, ramuan tingkat rendah kelas mistik ini tidak biasa. Benua naga telah hilang selama 30 ribu tahun, namun telah hilang selama 20 ribu tahun. Ningki berkata sambil tersenyum. Oh, Dongfang Hauji menjadi sedikit tertarik dengan ramuan yang disebutkan Ningki. Itu adalah, ramuan pematung tubuh, kelas mistik tingkat rendah. Apa, ramuan pematung tubuh? 362. Ya, pil pembentuk tubuh. Saudara Dongfang, apakah kamu menginginkannya? Ningki berkata sambil tersenyum. Pil pembentuk tubuh, pil pembentuk tubuh, Dongfang Hauji bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia dengan bersemangat mengambil langkah maju dan langsung muncul di depan Ningki. Dia meraih pakaian Ningki dan berkata dengan penuh semangat, apakah itu yang kupikirkan? Apakah saya benar? Saudara Dongfang, tenanglah, tenanglah. Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Saat itulah Dongfang Hauji menjadi tenang. Dia melepaskan tangan Ningki, tapi ekspresinya masih sangat bersemangat. Cepat jawab aku, jangan membuatku terus menebak-nebak. Pertama-tama, bisakah kamu meminta saudara Dongfang untuk mengizinkanku membeli pil pembentuk tubuh tingkat rendah? Ningki tersenyum. Jika aku benar-benar dapat merekonstruksi tubuh fisikku, apalagi seekor kuda, kamu akan menjadi kakakku di masa depan. Dongfang Hauji segera berkata. Baiklah, aku akan menerimamu sebagai adikku. Ningki berkata sambil tersenyum. Diam-diam, dia senang. Benar saja, yang paling diinginkan setiap kasih bukanlah uang, wanita, atau kekuasaan, melainkan nyawa yang telah hilang. Ningki berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saya bisa menyempurnakan pil pemahat tubuh tingkat mendalam tingkat rendah. Namun bahan spirit untuk pil ini tidak mudah ditemukan. Anda mungkin harus mengikuti saya untuk jangka waktu tertentu. Setelah saya mengumpulkan semua materi roh, saya akan dapat mulai menyempurnakan pilnya. Kamu memperbaikinya sendiri. Wajah Dongfang Hauji penuh keraguan, dan ekspresinya tidak segembira sebelumnya. Menurutnya, mungkinkah ini salah satu taktik penundaan Ningki? Memikirkan hal ini, ekspresi Dongfang Hauji menjadi dingin. Tentu saja, aku adalah kepala alkemis kerajaan Macan Putih. Ningki berkata dengan bangga. Kamu tidak berbohong padaku. Dongfang Hauji mengerutkan kening. Saudara Dongfang, tolong tatap mataku yang tulus. Ningki berkata dengan ekspresi tulus. Setelah beberapa saat, Dongfang Hauji mengangguk, saya akan mempercayai mu untuk saat ini. Jika Anda tidak memiliki pil pembentuk tubuh tingkat mendalam tingkat rendah, pikirkan konsekuensinya. Selama jangka waktu ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan mataku. Akhirnya selesai. Ningki berkeringat dingin. Dong Dong. Saat ini, seseorang mengetuk pintu lagi. Ningki berjalan untuk membuka pintu. Dongfang Hauji seperti pengawal, mengikuti di belakang Ningki. Seperti yang dia katakan, matanya tidak pernah lepas dari Ningki. Ningki entah kenapa merasakan rasa aman. Saya juga punya pengawal Dozong sekarang. Hahaha. Pintu terbuka, dan Lin Tian tersenyum pahit pada Ningki. Di belakangnya ada sekelompok Kasim dan penjaga. Kasim Lin. Ningki bingung. Apakah Qin Zheng ingin dia memasuki istana lagi? Lin Tian melihat sekeliling dan hendak mengatakan sesuatu dengan suara rendah ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengenal Dongfang Hauji, yang berada di belakang Ningki. Dia ragu-ragu dan bertanya, Markis pembunuh naga, Ini. Ini adalah temanku dari jauh. Ningki memperkenalkan sambil tersenyum. Dia tidak mungkin berkata, Ah, ini Kasim Dongfang. Kalian dianggap rekan kerja. Bagaimana kalau saling mengenal? Kalau begitu, dia mungkin akan diledakkan oleh satu pukulan dari Dongfang Hauji. Oh, itu teman Markis pembunuh naga. Senang bertemu denganmu. Lin Tian menganggup ke arah Dongfang Hauji. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa sikap Dongfang Hauji sangat luar biasa. Dia ingat bahwa Ningki adalah kepala alkemis Kerajaan Macan Putih. Mungkinkah ini ahli dari Kerajaan Macan Putih? Ya. Dongfang Hauji menganggup ke arah Lin Tian. Lin Tian kemudian berbisik kepada Ningki, seorang ahli dari Klan Naga Air Hitam datang. Dia tampaknya adalah seorang Dozong dan saat ini berada di istana. Dia secara khusus memintamu untuk pergi, jadi Kaisar mengirimku untuk menelponmu. Markis pembunuh naga, apakah kamu menyinggung Klan Naga Air Hitam lagi? Klan Naga Air Hitam, dicurigai sebagai Dozong. He he, tepat pada waktunya. Dongfang Hauji, seorang ahli yang berada di peringkat 705 dalam daftar peringkat Tuan Muda, akan segera berguna. Ningki tersenyum ke arah Lin Tian, ini sebenarnya bukan pelanggaran. Saya baru saja menghancurkan masalah Putra Tetua Ketujuh, Naga Bangga Air Hitam. Ayo pergi dan lihat. Putra Tetua Ketujuh. Jejak keterkejutan melintas di mata Lin Tian. Pada saat yang sama, dia tersenyum pahit pada Ningki, Markis pembunuh naga, kamu benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Tidak banyak. Ningki terkekeh. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan membawa Ningki menuju istana. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Dongfang Haujie juga mengikuti mereka. Dia berbisik, Pembunuh naga Markis, temanmu. Saya punya perjanjian dengannya. Dia akan mengikutiku kemanapun aku pergi. Kasim Lin, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ningki menjelaskan. Oh. Lin Tian memikirkannya. Ini juga bagus. Bagaimanapun juga, status klan naga air hitam terlalu menakutkan. Itu jauh lebih tinggi dari kekaisaran Kintang. Jika seorang ahli dari kerajaan macan putih hadir, itu akan jauh lebih baik. Di istana. Di aula utama. Kinzeng berdiri di samping. Di singgah sana naganya, duduk seorang wanita berpakaian hitam. Itu adalah air hitam Yunxi. Selain mereka berdua, tidak ada penjaga di aula utama. Bahkan pengawal bayangan telah mundur keluar. Jadi ketika Ningki dan Dongfang Haujie masuk bersama dan melihat pemandangan ini, mereka sedikit terkejut. Yang mulia. Ningki membungkuk ke arah Kinzeng. Dongfang Haujie tidak bergerak. Sebagai salah satu kasim yang paling disayangi di keluarga kekaisaran, bagaimana dia bisa tunduk pada kaisar di negara sekecil itu. Namun, karena Blackwater Yishi hadir, Kinzeng tidak memperhatikan detail kecil ini. Sebaliknya, dia memberi isyarat kepada Ningki dengan matanya sebelum berkata kepada Blackwater Yishi, Nyonya Blackwater Yishi, ini adalah markis pembantaian naga Ningki. Apa yang ingin kamu katakan? Blackwater Yunxi dengan dingin menatap Ningki. Saat dia hendak berbicara, matanya tiba-tiba tertarik pada Dongfang Haujie. Dia mengerutkan ke Ning dan berkata, Siapa kamu? Tidak peduli siapa aku. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu kepada Ningki, katakan saja. Masih ada yang harus kita lakukan. Kata Timur Haujie acuh tak acuh. Dia pernah mendengar tentang klan naga air hitam. Itu adalah klan naga kelas 3 di Dongsuan, bahkan bukan klan naga kelas 2. Tentu saja, dia tidak akan sopan kepada Blackwater Yunxi. Petik 2 Tanda Tanya Petik 2 Mendengar nada mendominasi Dongfang Haujie, Kinzeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Dia mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui budidaya Dongfang Haujie. Tapi melihat usianya, dia seharusnya hampir sama dengan Ningki, paling banyak beberapa tahun lebih tua. Mungkinkah budidayanya lebih tinggi darinya? Blackwater Yunxi dengan dingin menatap Dongfang Haujie. Jejak ketakutan muncul di matanya. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di Kekaisaran Kintang? Dia telah mengetahui bahwa Dongfang Haujie kemungkinan besar adalah seorang Dozong. Namun, ketakutan adalah satu hal. Dia telah membunuh banyak Dozong dari ras manusia. Ketika dia memikirkan motif sebenarnya datang ke sini, dia mengabaikan Dongfang Haujie. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ningki dan bertanya, apakah kamu tahu tentang Hei Sui Aolong? Ya, aku pernah bertemu dengannya sekali. Ningki tersenyum dan mengangguk. Saya adiknya. Anda hanyalah seorang markis kecil. Anda berani menyinggung klan Naga Air Hitam. Kamu harusnya tahu konsekuensinya, kan? Hei Sui Yunxi kemudian berkata kepada Qin Zheng, kamu, segera cabut gelarnya dan lemparkan keluarganya ke penjara. Saya pribadi akan membawa orang ini kembali ke klan Naga Air Hitam. Adapun kekaisaran Kintang Anda, saya tidak akan membahas masalah ini untuk saat ini. Ningki benar-benar menyinggung klan Naga Air Hitam. Qin Zheng merasa berada dalam dilema setelah mendengar perintah Blackwater Yunxi. Pantas saja dia tidak datang menemuiku secara langsung. Dia ingin membuatku putus asa dan kemudian membawaku kembali ke klan Naga Air Hitam. Pemikiran yang penuh angan-angan. Ningki dengan dingin menatap Blackwater Yunxi. Apa? Masih belum memberi perintah? 363 Saat Qin Zheng hendak memberi perintah di bawah tekanan Blackwater Yunxi, Ningki tersenyum pada Blackwater Yunxi dan berkata, keterampilan kakakmu tidak sebaik yang lain, jadi kamu datang ke sini. Menemukan masalah denganku. Apakah klan Naga Air Hitam begitu tidak tahu malu? Tak tahu malu. Tak tahu malu. Tiga kata ini bergema di aula. Blackwater Yunxi tiba-tiba berdiri dan bergerak. Saat berikutnya, dia muncul di depan Ningki dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Ningki dengan santai melihat atributnya. Klan Naga Air Hitam, Blackwater Yunxi, naga kelas rendah peringkat 7, HP 530 ribu. Dongfang Hauji mengulurkan tangan dan menarik Ningki ke belakangnya. Dia kemudian menatap Blackwater Yunxi dengan dingin. Blackwater Yunxi, ayo kita bicarakan ini. Kamu ingin melindunginya? Kamu berasal dari sekte mana? Air Hitam Yunxi mencibir. Kekaisaran Jiu Shu, Dongfang Hauji. Kata Timur Hauji acuh tak acuh. Kekaisaran Jiu Shu. Air Hitam Yunxi sedikit terkejut. Meskipun klan naga selalu meremehkan klan manusia, Kekaisaran Jiu Shu jauh lebih kuat daripada Klan Naga Air Hitam. Jika mereka mengambil tindakan, mereka dapat menghancurkan Klan Naga Air Hitam dalam hitungan menit. Blackwater Yunxi sedikit takut. Dia dengan dingin melirik Ningki. Agak aneh. Bagaimana Markis dari Kekaisaran Kintang bisa berhubungan dengan Douzong dari Kekaisaran Jiu Shu. Kekaisaran Jiu Shu. Wajah Kinzeng dipenuhi dengan keterkejutan dan kemudian kegembiraan. Tampaknya pemuda ini juga merupakan eksistensi yang luar biasa. Dengan dia di sini, masalah hari ini akan terselesaikan dengan mudah. Tunggu, tadi kamu bilang siapa namamu. Blackwater Yunxi sepertinya memikirkan sesuatu dan keterkejutan di wajahnya menjadi lebih hebat. Dongfang Hauji. Peringkat 705 dalam daftar peringkat Tuan Muda, Dongfang Hauji. Blackwater Yunxi dengan tenang mundur beberapa langkah. Dia diam-diam mengerahkan kekuatan di tubuhnya, siap menghadapi serangan Dongfang Hauji kapan saja. Sebagai putri dari tetua ketujuh Klan Naga Air Hitam, dia menduduki peringkat 10 teratas di antara generasi muda Klan Naga Air Hitam. Namun, belum lagi daftar peringkat Tuan Muda, dia bahkan tidak masuk daftar naga. Yang terkuat dari Klan Naga Air Hitam, Putra Patriar, hanya menduduki peringkat 1198 dalam daftar peringkat Tuan Muda. Air Hitam Yunxi pernah bertarung dengannya sebelumnya dan ditekan dalam tiga gerakan. Oleh karena itu, dia tahu apa yang diwakili oleh para ahli di daftar manusia. Dia praktis tak terkalahkan di antara teman-temannya. Daftar peringkat Tuan Muda, mata Kinzeng berkilat ngeri. Dia pernah mendengar daftar ini sebelumnya, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Teman Ningki ternyata ahli dalam daftar manusia. Bagaimana dia mengetahui keberadaan seperti itu? Oh, kamu kenal aku. Dongfang Hauji tersenyum tipis. Apa syaratmu untuk menyerahkan dia kepadaku? Blackwater Yunxi menunjuk ke arah Ningki. Dia masih belum menyerah pada tujuannya datang ke sini. Klan Naga bisa dikatakan sebagai makhluk paling pendendam. Dongfang Hauji tidak menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, adikmu mati di tangannya. Tidak. Kalau begitu, saya akan menjadi pembawa damai dalam masalah ini. Mari kita lupakan hal ini. Demi klan Naga, aku tidak akan mempersulitmu. Kata Timur Hauji. Biarkan saja. Rasa terhina muncul di hati Blackwater Yunxi. Dia adalah putri dari tetua ketujuh klan Naga Air Hitam, namun dia diancam oleh manusia. Dendam apapun yang dimiliki saudaramu padanya, serahkan saja pada mereka. Saya bisa mengabaikan masalah ini. Namun, jika kamu menindas anak muda, meskipun aku tidak ikut campur, Akademi Misteri Surgawi di belakangnya tidak akan mengizinkanmu melakukannya. Kata Timur Hauji acuh tak acuh. Akademi Misteri Surgawi dan Surgawi. Kali ini, Blackwater Yunxi benar-benar merasa takut. Lupakan dia, bahkan seluruh klan Naga Air Hitam pun takut dengan tiga kata ini. Disinilah tempat di mana meriam pembunuh naga ditemukan. Naga yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan nyawanya karena meriam pembunuh naga. Tidak heran, tidak heran jika Do Wang saja yang memiliki meriam naga besi. Tidak heran dia mendapat perlindungan dari Do Song. Dia sebenarnya adalah seseorang dari Akademi Misteri Surgawi. Blackwater Yunxi tahu bahwa dia tidak akan bisa membalas dendam hari ini. Dia mengangguk sedikit ke arah Dongfang Hauji dan menatap Ningki dalam-dalam sebelum berjalan keluar dari aula besar. Tunggu. Ningki tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas. Ada apa? Blackwater Yunxi dengan dingin berbalik dan menatap Ningki. Satu tahun. Aku akan menunggumu di Kekaisaran Jiu-shu dalam satu tahun. Pada saat itu, saya jamin tidak ada yang akan menghentikan Anda untuk membalas dendam klan naga air hitam. Ini akan menjadi pertarungan antara kamu dan aku. Ningki tersenyum. Ekspresi Dongfang Hauji sedikit berubah saat dia memandang Ningki dengan cemberut. Dia hanyalah Do Wang Puncak, namun dia berani menantang naga peringkat tujuh. Dan batas waktunya adalah satu tahun. Apa yang memberinya kepercayaan diri untuk melakukan hal tersebut? Baiklah. Blackwater Yunxi tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, satu tahun lagi. Jika kamu tidak muncul pada hari itu, aku akan datang ke Kekaisaran Kintang untuk mencarimu. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Aula Besar dan terbang ke langit. Mengapa kamu melakukan ini? Dongfang Hauji mengerutkan kening dan bertanya. Klan naga sangat licik. Bagaimana jika mereka melecehkan keluarga saya saat kami tidak ada? Saya akan membuat janji dengannya selama satu tahun. Setidaknya dalam tahun ini, mereka tidak akan mengganggu Kekaisaran Kintang. Saat itu, aku yakin dengan kekuatanku, mengalahkan naga peringkat tujuh tidak akan menjadi masalah. Ningki tersenyum. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri? Dongfang Hauji mencibir. Duan Minglong bukan tandinganku. Ningki tersenyum. Yang dari Istana Markis Naga Suci. Duan Minglong berada di peringkat ke-305 dalam daftar peringkat Tuan Muda. Dongfang Hauji sedikit terkejut. Kalau begitu, Ningki juga punya kekuatan untuk masuk daftar. Maka kepercayaan dirinya bukan tanpa alasan. Pembunuh Naga Markis, Tuan Muda, maukah Anda tinggal di istana untuk makan siang hari ini? Kinzeng mau tidak mau menyelap pembicaraan di antara keduanya. Tidak. Ningki dan Dongfang Hauji menggelengkan kepala. Baiklah, baiklah. Kinzeng tidak memaksa mereka untuk tinggal. Setelah Ningki dan Dongfang Hauji meninggalkan istana, Lin Tian muncul di samping Kinzeng. Pembunuh Naga Markis, bahkan aku tidak bisa melihatnya sekarang. Kinzeng menghela nafas dan berkata. Lin Tian tidak mengerti dan hanya mengangguk sambil tersenyum. Lupakan saja, apapun yang terjadi, dia masih menatapku. Itu sudah cukup. Mungkin Kekaisaran Kintang dapat mengambil kesempatan ini untuk mendaki. Kinzeng tersenyum sedikit. Tiba-tiba, telinganya bergerak-gerak. Dia berbalik dan melihat sosok lain muncul di samping Lin Tian. Ketika Lin Tian melihat Li Xiaojing diam-diam muncul di sampingnya, dia menghela nafas dalam hati. Li Xiaojing, pemimpin pengawal bayangan gelap, sungguh luar biasa. Yang mulia, Li Xiaojing membungkuk dan berkata. Bagaimana penyelidikannya? Kinzeng bertanya. Yang mulia, saya khawatir apa yang dikatakan Markis Tulong bukannya tidak berdasar. Saat ini, kami telah menemukan lebih dari 3.000 orang mencurigakan di empat penjuru. Mereka semua ahli di atas kelas douling. Di antara mereka, tidak kurang dari 200 douhuang dan douwang. 364. 200. Apakah jumlahnya banyak di ibu kota? Kinzeng tersenyum pahit. Hanya ada 87 douhuang dan douwang di ibu kota. Li Xiaojing berkata dengan getir. Kekaisaran matahari merah tanpa sadar telah melampaui kekaisaran kintang kita. Turunkan pesanan saya. Bunuh sebanyak mungkin sebelum mereka melancarkan serangan. Mata Kinzeng bersinar dengan niat membunuh. Ya, Yang Mulia. Li Xiaojing mengangguk, dan detik berikutnya, dia menghilang dari Aula. Lintian berkata dengan suara rendah, Yang Mulia, saya sudah lama tidak pindah. Yah, kamu juga boleh pergi. Terima kasih, Yang Mulia. Malam itu, di bawah kepemimpinan Li Xiaojing, banyak ahli yang diam-diam meninggalkan ibu kota dan menuju utara. Targetnya adalah kota kecil dengan populasi 300 orang. Kapan kita akan menemukan materi spiritual? Setelah meninggalkan istana, Dongfang Hauji paling sering mengatakan ini. Akhirnya, dia berkata dengan tidak sabar, bahan spiritual apa yang kamu perlukan. Coba saya lihat apakah saya memilikinya di cincin interspatial saya. Saudara Dongfang, jangan cemas. Sejujurnya, bahan roh yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pemahat tubuh tingkat rendah sangatlah luar biasa, dan bahan tersebut diperoleh dari klan naga. Kalau tidak, apakah menurutmu begitu banyak pil obat akan hilang setelah klan naga menjadi penguasa dunia selama puluhan ribu tahun? Ningki berkata sambil tersenyum. Dari klan naga, Dongfang Hauji sedikit mengernyit. Yah, itu membutuhkan urat naga, kulit naga, tulang naga, dan darah naga. Hanya dengan cara inilah bodi sculpting pil dapat mencapai efek terbaik. Jika saudara Dongfang menginginkan pil pematung tubuh tingkat kuning, Anda dapat menggunakan binatang iblis lain sebagai gantinya. Itu semua tergantung pada pilihan saudara Dongfang. Ningki berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku ingin pil pembentuk tubuh tingkat rendah. Kata Timur Hauji. Ningki membawa Dongfang Hauji ke istana juara Markis. Di taman penghapusan Armor. Setelah melihat Ningki, Tuan-Tuan Ning bertanya kepada Ningki tentang pengalamannya. Ketika dia mengetahui bahwa Ningki telah menjadi murid luar dari sekte Cloud Reasing, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Apakah ini benar? Tuan-Tuan Ning bertanya dengan suara gemetar. Ya. Ningki menganggup dan berkata sambil tersenyum, ini bukan hal yang mulia. Kenapa aku berbohong padamu? Ini bagus sekali. Sekte Cloud Reasing adalah sekte teratas. Jika Anda bisa menjadi murid luar, tidak akan sulit bagi Anda untuk menjadi Dozong di masa depan. Ini adalah peristiwa paling membahagiakan dalam beberapa ratus tahun terakhir Ning Mansion kami. Tuan-Tuan Ning mengelus jenggotnya dan tertawa. Orang-orang tua di belakangnya semua memandang Ningki dengan sedikit rasa hormat. Melihat adegan ini, Dong Fang Hao Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun rasa jijik. Orang kampung tetaplah orang kampung. Menjadi murid luar dari Cloud Reasing Sek dan mereka sudah sebahagia ini. Jika mereka mengetahui identitas asli saya, mereka akan ketakutan setengah mati. Tuan-Tua, saya akan segera keluar lagi. Mohon terimalah pil pembangkit semangat ini untuk saat ini. Kemudian, di depan semua orang, Ningki mengeluarkan botol pil budidaya spiritual dari tas dimensinya. Ada lebih dari seribu botol pil budidaya spiritual. Menurut perhitungan sepuluh pil di setiap botol, ada lebih dari sepuluh ribu pil di dalamnya. Mata kakek buyut Ning menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia membuka salah satu botol dan melihatnya. Dia berkata dengan kaget, ini semua pil pembangkit roh kelas atas tingkat kuning. Ya, Ningki mengangguk. Bagus, anak baik, pil pembangkit semangat di dalamnya cukup untuk membuat rumahku bisa hidup selama puluhan tahun. Kakek buyut Ning tertawa keras. Tawanya, di bawah pengaruh dokinya, dapat didengar oleh seluruh rumah. Di halaman Ninghongtian, setelah mendengar tawa, keraguan di wajah Ningyan menghilang. Dia melihat pil hijau di tangannya dan melemparkannya ke mulutnya. Namong Yuer dan Ninghongtian berdiri di sisi Ningyan. Tidak lama kemudian, kulit Ningyan tampak menyembunyikan seekor tikus kecil yang merayapi seluruh tubuhnya. Akhirnya satu tonjolan menjadi dua, dan dua menjadi empat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, seluruh tubuh Ningyan menjadi sangat ganas, seperti monster. Ningki, tunggu saja. Ningyan menahan rasa sakit yang luar biasa. Matanya dipenuhi semangat juang. Selama dia bisa bertahan, dia akan dapat memulihkan kultivasinya dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dengan begitu dia punya kesempatan untuk membalas dendam. Tuan tua, apakah Yan akan baik-baik saja? Namong Yuer bertanya dengan cemas. Tergantung keberuntungannya. Ninghongtian berkata dengan ringan. Setelah Ningki meninggalkan pilnya, dia meninggalkan rumah juara Markis. Saat ini, sekelompok orang kebetulan datang dari gerbang kota. Tuan muda, orang tua dari perusahaan perdagangan Guanfu berteriak kaget saat melihat Ningki. Mereka adalah orang-orang kintang yang diselamatkan Ningki dari kekaisaran matahari merah. Di sebelah lelaki tua itu, ada seorang lelaki dengan rambut acak-acakan dan tubuhnya ditutupi belenggu. Itu tidak lain adalah Long Jiutian. Long Jiutian mengangkat kepalanya dan menatap Ningki dengan kebencian di matanya yang tersembunyi di balik rambutnya yang berantakan. Sekarang setelah budidayanya hancur, dia menjadi orang yang tidak berguna. Oleh karena itu, ketika dia melihat musuhnya, dia ingin menelan dagingnya dan menggerogoti tulangnya. Ningki menganggup pada lelaki tua itu, lalu menatap Long Jiutian dan berkata sambil tersenyum, Kembali ke ibu kota lagi, apakah kamu menyesal? Ningki, kamu akan mati dengan mengenaskan. Long Jiutian mengertakkan gigi dan berkata, Diam. Orang tua itu menamparkan wajahnya dengan keras. Wajah Long Jiutian langsung membengkak. Dia memuntahkan seteguk darah dan beberapa gigi. Tamparan itu hampir membuatnya pingsan. Aku akan membawa orang ini bersamaku. Ningki menganggup pada lelaki tua itu, lalu meraih Long Jiutian dan berjalan menuju istana. Di gerbang istana, mereka bertemu dengan sekelompok kenalan. Ada Huangfu Zhengqiao, Namong Batian, dan lain sebagainya. Singkatnya, mereka semua adalah keluarga yang tidak akur dengan Ningki. Siapa orang yang ditangkap Ningki? Dia tampak familiar. Namong Batian mengerutkan kening dan berkata, Dia terlihat seperti Long Jiutian. Seorang pejabat mengenalinya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Huangfu Zhengqiao memusatkan perhatian padanya. Benar saja, pria dengan rambut acak-acakan itu adalah Long Jiutian. Long Jiutian juga melihat Huangfu Zhengqiao dan berteriak, Kepala keluarga Huangfu, selamatkan aku. Itu dia. Ini kepala keluarga panjang. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Bukankah Long Jiutian ada di Kekaisaran Matahari Merah? Apakah dia menyinggung Markis pembunuh naga? Apakah dia ditangkap olehnya? Mendengar suara Long Jiutian, Sekelompok orang memastikan bahwa pria dengan rambut acak-acakan itu memang Long Jiutian, Kepala keluarga-keluarga panjang, Perusahaan dagang nomor satu di Kekaisaran Kintang. Dia juga merupakan kantong uang Huangfu Zhengqiao. Wajah Huangfu Zhengqiao berubah serius. Dia melangkah maju untuk menghentikan Ningki dan memarahi, Pembunuh naga Markis, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kepala keluarga Long menyinggung perasaan Anda? Mengapa kamu memukulinya seperti ini? Betapa melanggar hukum? Ningki tersenyum tipis dan menatap Huangfu Zhengqiao, Divine Martial Duque, urus-urusanmu sendiri. Anda tidak akan bisa melindungi diri Anda sendiri untuk sementara waktu. Apa maksudmu? 365. Apa maksudku? Anda harus bertanya pada Long Jiutian. Ningki berkata sambil tersenyum. Sebuah firasat buruk samar-samar muncul di hati Huangfu Zhengqiao, Dan tatapan tajamnya langsung menyapu Long Jiutian. Long Jiutian buru-buru berkata saat melihat ini, Ningki memfitnahku. Patriark Huangfu, jangan percaya apapun yang dia katakan. Dia membalas dendam padaku. Markis pembunuh naga, meskipun yang mulia sangat menghargai Anda, Patriark Long adalah anggota Qin dan Tang, Dan dia telah memberikan kontribusi besar kepada Qin dan Tang. Anda secara sadar melanggar hukum dengan menangkap dan mempermalukannya. Seorang pejabat membujuk. Siapakah kamu sehingga bisa berbicara di sini? Ningki memandang pejabat itu dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu. Pejabat itu ingin berdebat dengan Ningki, Tetapi ketika dia melihat sorot mata Ningki, Entah kenapa, dia merasakan gelombang ketakutan di hatinya Dan menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Markis pembunuh naga, Kamu tidak bisa mengatakan itu. Long Jiutian telah melakukan kesalahan, Dan akan ada orang yang harus menanganinya. Kamu hanyalah Markis pembunuh naga, Bukankah menurutmu kamu terlalu banyak ikut campur? Kata Namong Batian dingin. Karena Namong Yuer dan Ningian, Dia sangat membenci Ningki. Kepala keluarga Namong, Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlibat dalam kekacauan ini. Keluarga Namong Anda tidak cukup kuat Untuk menanggung akibat dari masalah ini. Demi Ninghong Tian, Saya ingatkan, Jangan sampai Anda merusak keluarga Namong Di masa tua Anda. Pada saat itu, Apakah Anda ingin Ninghong Tian mendukung Anda? Ningki terkekeh. Mendengar hal tersebut, Namong Batian awalnya marah, Namun ketika mendengar bahwa keluarga Namong Akan dihancurkan olehnya, Ia menjadi serius. Dia tidak tahu apakah Ningki mengancamnya Atau memiliki arti lain. Melihat tidak ada yang berani berbicara, Ningki mencibir dan berjalan ke istana kekaisaran Bersama Dongfang Hao Ji dan Long Jiutian. Para penjaga tidak berani menghentikan mereka, Karena mereka telah menerima kabar Bahwa Ningki memiliki hak untuk masuk Dan keluar istana kekaisaran dengan bebas. Tidak ada yang diizinkan menghentikannya. Melihat punggung Ningki, Huangfu Zheng Kiao dan yang lainnya saling memandang, Dan seorang pejabat berbisik, Masalah ini sepertinya agak aneh. Patriark Long telah menjalankan bisnis Di kekaisaran matahari merah. Kenapa dia tiba-tiba ditangkap Dan dibawa ke ibu kota? Semuanya, Tolong kirimkan bawahanmu Untuk menyelidiki masalah ini. Huangfu Zheng Kiao berkata dengan ringan. Istana kekaisaran. Setelah Qin Zheng melihat Long Jiutian, Dia memerintahkan pengawal bayangan gelap Untuk menginterogasinya. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan Untuk menyeduh secangkir teh, Sudah ada hasilnya. Penjaga bayangan gelap datang ke sisi Qin Zheng Dan berkata dengan suara rendah, Long Jiutian telah disuap oleh balai penjaga militer. Semua sumber daya budidayanya telah diberikan Kepada mereka secara gratis. Balai penjaga militer telah berjanji Untuk menganugerahkannya gelar raja di masa depan. Qin Zheng tanpa ekspresi. Setelah sekian lama, Dia menghela nafas ringan dan melambaikan tangannya. Penjaga bayangan itu mundur. Setelah itu, Dia menoleh ke Ningqi dan bertanya, Pembunuh naga Markis, Apa pendapatmu tentang masalah ini? Situasi yang berbeda memerlukan tindakan yang berbeda pula. Selain guru spiritual berwajah seribu, Kekaisaran Matahari Merah tidak memiliki kartu andalan lainnya. Suku naga air hitam tidak akan membantu mereka. Ningqi tertawa. Qin Zheng melirik Dongfang Hao Ji Dan merasakan sedikit rasa percaya diri di hatinya. Selama Ningqi ada di sini, Kekaisaran Matahari Merah tidak akan bisa menerobos masuk. Bagaimanapun, Dongfang Hao Ji adalah ahli legendaris dalam daftar manusia. Ketika dia meninggalkan istana, Dongfang Hao Ji berkata dengan lemah, Kamu ingin menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, Lalu pergi mencari material roh. Ningqi mengangguk, Tentu saja. Jika negara ini hancur, Apakah saya masih berminat untuk mengolah pil? Tampaknya masuk akal. Dongfang Hao Ji memikirkannya dan berkata, Baiklah, Saya akan membantumu kali ini. Adapun guru spiritual berwajah seribu, Dia tidak mempedulikannya sama sekali. Pada saat yang sama, Kota kecil di utara telah dibantai oleh Li Xiao Jing dan anak buahnya. Salah satu pengawal bayangan gelap menemukan sesuatu. Itu adalah tanda pinggang. Li Xiao Jing mengambilnya dan mencibir, Aula penjaga militer. Itu benar-benar mereka. Ayo berangkat, Masih ada beberapa tempat yang perlu dibersihkan. Ayo tetap semangat. Ya. Kekaisaran matahari merah. Ibu kota. Cherry Blossom setengah berlutut di depan seorang wanita dan berkata dengan suara rendah, Guru, murid ini tidak kompeten. Saya bersedia dihukum. Guru spiritual berwajah seribu menatap Cherry Blossom dengan dingin. Setelah beberapa saat, Dia berkata, Kamu bilang orang itu adalah markis pembunuh naga dari kekaisaran kintang. Ya. Bunga sakura mengangguk. Seberapa kuat dia? Kata guru spiritual berwajah seribu. Kultifasinya hanya di puncak raja pejuang, Tapi murid ini bukan tandingannya. Ekspresi Cherry Blossom jelek. Dia tidak mau mengakuinya, Tapi itulah kenyataannya. Dengan kata lain, Operasi kita sudah bocor. Guru spiritual berwajah seribu berkata dengan acuh tak acuh. Cherry Blossom mengangguk sambil menunjukkan ekspresi malu. Dia berencana menangkap atau membunuh semua orang kintang di ibu kota dengan kecepatan kilat, Tapi dia tidak pernah menyangka ningki akan muncul begitu saja. Kalau begitu mari kita lanjutkan rencananya. Guru spiritual berwajah seribu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah jika kekaisaran kintang mengetahuinya sebelumnya. Apa yang benar-benar dia khawatirkan adalah sekte seratus rumput dan sekte kabut azure. Kedua sekte ini sama sekali tidak ingin kekaisaran matahari merah bangkit menjadi eksistensi yang sejajar dengan mereka. Oleh karena itu, Guru spiritual berwajah seribu sebelumnya telah menghubungi Raja Naga Iblis sebagai bantuan eksternal. Namun, karena alasan tertentu, Dia baru-baru ini kehilangan kontak dengan Raja Naga Iblis. Tapi itu baik-baik saja. Biarpun dia sendirian, Dia bisa menyebabkan Kerajaan Matahari Merah mengalami transformasi kualitatif. Dengan mobilisasi berbagai kekuatan, Cherry Blosong mengumpulkan lebih dari satu juta pasukan hanya dalam sehari dan langsung menuju kekaisaran kintang. Pelaporan Jejak pasukan kekaisaran matahari merah telah ditemukan. Pelaporan Pasukan kekaisaran matahari merah berjarak kurang dari 500 km dari ibu kota. Pelaporan Di istana kekaisaran, berita dikirim ke Qin Zheng di depan banyak menteri. Huangfu Zheng Kiao dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Kerajaan Matahari Merah tiba-tiba berperang dengan mereka. Qin Zheng mencibir dan memandang Huangfu Zheng Kiao, Tahukah Anda peran apa yang dimainkan bawahan Anda, Long Jiu Tian, dalam operasi kekaisaran matahari merah ini? Setelah mendengar itu, ekspresi Huangfu Zheng Kiao sedikit berubah. Dia teringat adegan Ning Kim Raih Long Jiu Tian dan membawanya ke istana kekaisaran kemarin. Mungkinkah Long Jiu Tian ada hubungannya dengan pasukan Kerajaan Matahari Merah? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningqi dan kemudian berkata dengan suara rendah, Yang mulia, saya tidak tahu. Haha, aku khawatir hampir 3 persepuluh senjata di pasukan Kekaisaran Matahari Merah disponsori oleh perusahaan bisnis keluarga Long. Anda tidak tahu, apa yang Anda tahu? Selain bersekongkol melawan orang lain, sebagai Adipati Senwu, apa yang telah Anda lakukan untuk Kekaisaran Kintang? Qin Zheng menjadi marah saat dia berdiri dan berteriak dengan marah. Seluruh istana Kekaisaran langsung gempar. Pertama, karena Qin Zheng belum pernah semarah ini sebelumnya. Kedua, karena keluarga panjang memberontak. Mereka telah menjadi antek Kerajaan Matahari Merah. 366 Wajah Huangfu Zheng Kiao pucat, tetapi menghadapi tekanan dari Qin Zheng, dia harus berlutut dan membungkuk, Yang mulia, tolong hukum saya. Kita akan membicarakannya nanti. Qin Zheng mendengus dingin dan berteriak, Jendral Macan terbang. Baik, Yang mulia. Seorang pria parubaya berjalan keluar dan berlutut dengan satu kaki. Kamu akan bertanggung jawab atas pertahanan kota. Kata Qin Zheng dengan tenang. Jendral Flying Tiger sangat gembira. Ia menundukkan kepalanya dan berkata, Baik, Yang mulia. Yang mulia, mengapa kita tidak mengambil inisiatif menyerang? Tiba-tiba Nangong Batian berkata. Qin Zheng meliriknya dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia memandang seorang pria parubaya, Saudaraku, kamu sudah bertahun-tahun tidak bertarung. Sudah waktunya kamu menggerakkan tubuhmu. Qin Mo, ayah dari Jendral Strategi Surgawi, tersenyum dan mengangguk, Saudaraku, itulah yang saya pikirkan. Dengan penempatan Qin Zheng, hampir semua 500 ribu tentara yang ditempatkan di ibu kota dimobilisasi. Akhirnya, Qin Zheng memandang Ningki, Markis Pembunuh Naga, kamu akan bertanggung jawab atas perang ini. Apa? Yang mulia, Anda tidak bisa melakukan itu. Bagaimana kamu bisa menganggap ini seperti permainan anak-anak? Pembunuh Naga Markis tidak punya pengalaman di bidang ini. Mendengar hal itu, seluruh Menteri keberatan. Diam, aku sudah mengambil keputusan. Qin Zheng menatap para pejabat itu dengan dingin dan berkata. Ningki ingin menolak, tetapi melihat sikap tegas Qin Zheng, menolaknya adalah tindakan yang tidak sopan. Maka dia menangkupkan tangannya dan berkata, Yang mulia. Apakah kamu mendengar, Kekaisaran Kintang akan berperang dengan Kekaisaran Matahari Merah? Cek-cek, saya baru saja melihat sekelompok tentara meninggalkan kota. Ya Tuhan, jumlahnya puluhan ribu. Masing-masing dari mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Apakah Kerajaan Matahari Merah itu bodoh? Beraninya mereka berperang dengan Kekaisaran Kintang. Di sebuah restoran, beberapa tamu berkumpul dan mengobrol. Budidaya terendah di antara mereka adalah petarung bintang satu, sedangkan yang tertinggi adalah petarung hebat. Di Kekaisaran Kintang, mereka akan dianggap ahli kecil. Saya pikir ini adalah kesempatan kita. Kekaisaran Kintang sudah lama tidak berperang. Bukankah luar biasa jika kita bisa memberikan kontribusi dan menjadi pejabat kecil? Apa yang dikatakan Saudara Su masuk akal? Ayo pergi dan bergabung dengan tentara bersama-sama. Hampir semua orang di ibu kota mengetahui hal ini, namun mereka tidak panik. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka malah bersemangat. Di mata mereka, Kekaisaran Matahari Merah sedang mendekati kematian. Jika mereka tahu Kekaisaran Matahari Merah memiliki Dozong, mereka akan mengemasi tas mereka dan meninggalkan ibu kota bersama keluarga mereka. Penginapan Clearwater Hampir semua anak bangsawan di ibu kota telah tiba. Selain sejumlah kecil pejabat yang mengikuti tentara berperang, orang-orang menganggur seperti Huang Pu Tao dan Kong Tianqi semuanya berkumpul di sini. Eh, di mana Ningyan? Kong Tianqi mengerutkan alisnya dan mengamati kerumunan. Dia tidak melihat Ningyan, itu agak aneh. Sekarang budidayanya telah hancur, mustahil baginya untuk pergi bersama tentara. Mungkinkah dia bersembunyi di rumah dan tidak keluar hanya karena Ningqi kembali? Seseorang tertawa. Huang Pu Tao berkata acuh tak acuh, abaikan dia. Apa pendapat kalian tentang invasi Kekaisaran Matahari Merah? Pendapat apa yang dapat saya miliki? Saudara Huang Fu, saya mendengar bahwa Adipati Beladiri Suci telah membawa 70 ribu pasukan ke medan perang. Kenapa kamu tidak ikut dengannya? Ketika saatnya tiba, kamu bisa mendapatkan kembali sejumlah jasa militer dan Kaisar akan menghadiahimu dengan mahal. Cao Zheng memandang Huang Pu Tao dan tersenyum. Huff. Huang Pu Tao menatap Cao Zheng dan mendengus. Kali ini, Ningqi mengawasi tentara. Dengan hatinya yang keji, jika aku pergi, bisakah aku kembali hidup-hidup? Itu benar. Seseorang setuju. Mengapa Kaisar membiarkan Ningqi mengawasi pasukannya? Dia tidak punya pengalaman bertempur sama sekali. Seseorang berkata dengan tidak puas. Nada suaranya dipenuhi rasa cemburu. He he, keputusan Kaisar bukanlah sesuatu yang bisa kita diskusikan. Di sisi lain, Saudara Huang Fu, saya mendengar dari kakek saya bahwa antek Anda, Long Jiutian, membelot ke musuh dan ditangkap oleh Ningqi. Apakah itu benar? Cao Zheng berkata sambil tersenyum. Ekspresi Huang Pu Tao berubah. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Huang Fuku. Cao Zheng, jangan berani-berani memfitnah keluarga Huang Fuku. He he, kenapa kamu gugup sekali? Aku hanya bertanya. Cao Zheng berkata sambil tersenyum. Hei, siapa kamu? Kamu tidak bisa masuk sesukamu. Tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Ledakan. Seorang pelayan terbang masuk dan mendarat di samping kaki Huang Putao. Pelayan ini adalah pelayan Huang Putao. Huang Putao tiba-tiba berdiri dan melihat ke pintu. Ini sangat hidup. Semuanya ada di sini, kan? Orang itu melirik ke arah kerumunan dan tersenyum. Orang ini tinggi dan berotot. Penonton merasakan sedikit tekanan di depannya. Seolah-olah mereka sedang menghadapi binatang iblis, bukan manusia. Siapa kamu? Huang Putao berkata dengan dingin. Di saat yang sama, sedikit keraguan muncul di matanya. Orang ini sepertinya agak familiar. Kamu tidak mengenaliku. Bibir orang itu melengkung membentuk senyuman mengejek yang samar. Eh, kenapa kamu mirip Ning Yan? Kong Tianqi tiba-tiba menyingkirkan kipasnya dan berkata dengan kaget. Ning Yan tersenyum. Itu karena aku Ning Yan. Bagaimana mungkin? Semua orang berdiri kaget, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Bagaimana Ning Yan menjadi seperti ini? Dan dari kelihatannya, budidayanya sepertinya sudah pulih. Hari ini, saya datang ke sini untuk memberitahu semua orang bahwa tentara Kekaisaran Matahari Merah sedang menekan perbatasan kita, dan Ning Qi telah menjadi gubernur militer. Ketika pertempuran selesai, pahala yang besar secara alami akan diberikan kepadanya. Saat itu, saya khawatir Kaisar akan memberinya gelar Adipati, dan tidak ada yang salah dengan itu. Pada saat itu, kalian yang telah menyinggung Ning Qi akan mendapatkan akhir yang baik. Ning Yan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar Ning Yan? Apa yang anda maksud dengan kata-kata ini? Huang Pu Tao memandang Ning Yan dengan hati-hati. Sebagai Grandosie Bintang 9, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Ning Yan. Seolah-olah budidaya Ning Yan jauh lebih tinggi daripada miliknya. Bagaimana mungkin? Ning Yan lumpuh beberapa hari yang lalu, tapi dia telah menjadi semangat berjuang hanya dalam beberapa hari. Ini bahkan lebih cepat dari kecepatan kultifasi Ning Qi. Aku menerima kabar bahwa ransum Kerajaan Matahari Merah sedang diangkut. Tidak akan terlalu banyak ahli di sana. Semuanya, apakah kamu ingin pergi bersamaku dan memotong jatah mereka? Ketika saatnya tiba, pasukan garis depan tidak akan memiliki jatah untuk digunakan, dan tentara secara alami akan dikalahkan tanpa perlawanan. Anda dan saya juga akan menjadi pahlawan dalam pertempuran ini. Kontribusi kami akan jauh melebihi Ning Qi. Ning Yan berkata dengan tenang. Apakah kamu benar-benar tahu jatah Kerajaan Matahari Merah? Huang Pu Tao bertanya dengan kaget. Semua orang menghirup udara dingin. Jika apa yang dikatakan Ning Yan benar, maka apa yang menanti mereka adalah pencapaian yang luar biasa. Bangsawan kelas 2 dan tanda pagar 39, wajah dipenuhi dengan ekstasi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tentu saja. Kata Ning Yan. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Namun, saya akan bertanggung jawab atas operasi ini. Jika tidak mau, Anda bisa menariknya. Mengapa? Kong Tian Qi mencibir. Karena aku semangat berjuang. Ning Yan mencibir. Doki Ungu Samar keluar dari tubuhnya, dan aura menakutkan langsung mengunci Kong Tian Qi. Wajah Kong Tian Qi sedikit berubah. Baik, saya berjanji kepadamu. Namun jika informasi Anda salah, Anda tahu konsekuensinya. Huang Pu Tao berkata dengan dingin. 367. Ning Qi tidak pergi bersama tentara karena dia khawatir Dewa Berwajah Seribu akan menyerang ibu kota, jadi dia tetap di sini untuk berjaga. Jika Dewa Berwajah Seribu berani datang, Dong Fang Hao Ji bisa menjatuhkannya. Pada saat itu, pasukan Kekaisaran Matahari Merah hanyalah lelucon. Tuan Muda, Jenderal Tong Guan ingin bertemu dengan Anda. Da Gozi berjalan ke pintu kamar mandi pribadi Ning Qi dan berbisik. Ning Qi mengenakan pakaiannya dan berjalan ke ruang resepsi dengan bantuan empat wanita. Tong Guan sudah lama menunggu. Ketika dia melihat Ning Qi, dia tersenyum canggung dan ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Paman Tong, tolong ungkapkan pendapatmu. Ning Qi tersenyum. Seperti ini, saya mendengar bahwa Anda adalah gubernur militer Angkatan Darat. Tong Guan menggosok tangannya. Itu hanya sebuah judul. Kata Ning Qi. Yah, aku, Tong Guan, mungkin tidak berani mengatakan kalau aku sangat berkuasa, tapi aku sudah setia pada tugasku selama bertahun-tahun. Saya sudah terlalu lama menjadi Jenderal Perang Militer. Kali ini, aku ingin mengikuti pasukan berperang, tapi siapa sangka namaku akan ditolak oleh para petinggi. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membela saya. Tong Guan tersenyum canggung. Paman Tong, Anda ingin melawan Kekaisaran Matahari Merah? Tahukah Anda bahwa pedang tidak memiliki pandangan di medan perang? Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan dilakukan Ying Kong dan yang lainnya? Ning Qi mengerutkan kening. Keponakan, aku sudah memikirkannya matang-matang. Dengan kultifasiku, jika aku tidak bisa bersinar di medan perang, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Tong Guan berkata dengan tegas. Nah, kalau begitu, Paman sebaiknya bersiap-siap. Rumah juara Markis juga akan mengirimkan pasukan, dipimpin oleh tuan tua saya. Saya akan menulis surat kepada Anda dan Anda dapat memberikannya kepadanya. Ning Qi mengangguk lalu memerintahkan seseorang untuk membawa pena dan kertas untuk menulis surat rekomendasi untuk Tong Guan. Tong Guan sangat gembira. Kemudian, dia mengambil surat itu untuk menemui tuan-tuan Ning. Setelah membaca surat itu, tuan-tuan Ning mengatur agar Tong Guan berada di sisinya. Tong Guan sangat tersanjung dengan perlakuan seperti itu. Pasukan Kekaisaran Matahari Merah secara bertahap berhenti ketika jaraknya 100 mil dari ibu kota Kekaisaran Kintang. Karena ada pasukan yang tidak lebih lemah dari mereka di sisi lain, memandang mereka dengan dingin. Bunga Sakura berada tepat di depan tentara, mengendarai binatang iblis kelas 5, Frost Leopard. Kekaisaran Kintang telah bereaksi, tapi apa gunanya? Sudut mulut Cherry Blossoms melengkung membentuk cibiran saat dia perlahan mengangkat lengannya. Detik berikutnya, dia meraung, serang. Membunuh mereka semua. Mengisi. Bunuh. Di pihak Kekaisaran Kintang, Kin Mo mencibir sambil melihat ke arah bunga Sakura dan teman-temannya. Meskipun jarak menghalangi mereka untuk melihat jenderal satu sama lain dengan jelas, hal itu tidak menghalangi mereka untuk berkomunikasi dengan mata. Dengarkan perintahku. Kin Mo berteriak. Tidak jauh di belakangnya, ekspresi Kin Long berubah serius. Dia tahu ini akan menjadi pertarungan sengit. Bunuh. Begitu suara Kin Mo turun, tentara Kekaisaran Kintang sudah bergegas keluar seperti Serigala dan Harimau. Dari sudut pandang yang tinggi, kedua sisinya seperti ombak laut, perlahan melonjak ke depan. Pada akhirnya, mereka terjalin satu sama lain dan bertabrakan menjadi gelombang yang mengerikan. Pasukan Kekaisaran Matahari Merah tidak ada habisnya. Tapi hal yang sama terjadi pada Kekaisaran Kintang. Dari waktu ke waktu, pasukan datang untuk bergabung di medan perang. Jika Ningki hadir, dia akan menyadari bahwa gaya bertarung mereka sangat primitif. Tidak ada strategi, dan yang terpenting hanyalah kekuatan. Jenderal Strategi Surgawi, Kin Mo, apakah Anda jenderal yang memimpin pasukan Kintang? Bunga Sakura muncul di depan Kin Mo dan berkata dengan dingin. Kin Mo mencibir sambil melihat bunga Sakura. Namun, diam-diam dia merasa khawatir. Aku tidak pernah menyangka Kekaisaran Matahari Merah memiliki Kaisar semuda itu. Dengan pemikiran ini, dia berkata dengan dingin, itu benar. Saya yakin Anda adalah seorang ahli yang diam-diam dipelihara oleh Kekaisaran Matahari Merah. Sepertinya Anda sudah merencanakan hari ini sejak lama. Kalau begitu, biarkan aku melihat apakah kamu punya kekuatan untuk memimpin pasukan. Para ahli terkuat dari kedua belah pihak langsung bentrok. Dari sudut pandang semua orang, medan perang ini adalah tempat hasil akhir akan ditentukan. Faktanya, medan perang sebenarnya ada di tempat lain. Lebih dari seribu kilometer jauhnya. Berwajah seribu yang disempurnakan sedang menghadapi dua Grand Master dari jauh. Salah satunya adalah Master Sekte Seratus Ramuan, Bai Kao Zi. Yang lainnya adalah Master Sekte-Sekte Kabut Hijau, Mu Sing Chen. Saya tidak pernah menyangka ahli seperti Anda akan muncul di negara kecil. Bai Kao Zi berkata dengan ringan. Kamu menyebut dirimu yang berwajah seribu sempurna. Sepertinya ini bukan tampilan asli Anda. Anda ingin menghancurkan kekaisaran Kintang, mengambil alih wilayah tersebut, dan membangun keseimbangan tripartit dengan dua sekte kami. Mu Sing Chen berkata sambil tersenyum tipis. Sudut mulut guru spiritual berwajah seribu sedikit melengkung, kenapa tidak? Jika kalian berdua tidak menghentikanku hari ini dan membiarkanku mengambil alih kekaisaran Kintang, aku berjanji bahwa dalam waktu 30 tahun, upeti tidak akan dihentikan. Haha, bagaimana kalau 30 tahun kemudian? Bibir Bai Kao Zi membentuk senyuman dingin. Jika kamu tidak mau, kita hanya bisa bertarung. Kata berwajah seribu yang sempurna tanpa rasa takut. Bai Kao Zi dan Mu Sing Chen saling berpandangan dan menyerang berwajah seribu yang disempurnakan pada saat yang bersamaan. Mantra pengapian darah, menghancurkan gunung dan sungai. Sebuah pedang besar mengembun di udara dan menebas mereka berdua dengan aura kehancuran. Bai Kao Zi dan Mu Sing Chen terkejut. Mereka telah menggunakan gerakan pertahanan terkuat mereka, tapi mereka masih ditebas oleh pedang. Mereka seperti burung yang sayapnya patah, jatuh dengan keras ke tanah. Hanya dalam satu gerakan, mereka dikalahkan oleh Perfected Toh San Feis. Berwajah seribu yang sempurna bergerak sedikit dan menghilang dari udara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan mereka berdua. Dia berkata dengan lemah, aku punya nama lain. Apa? Keduanya memandang Perfected Toh San Feis dengan kaget sambil bertanya-tanya apa yang dia bicarakan. Li Fei Hua Berwajah seribu yang sempurna berkata dengan lemah, pernahkah kamu mendengar tentang dia? Apa? Daftar peringkat Dong Xuan dari pakar baru yang, Li Fei Hua Mata Bai Kao Zi dan Mu Sing Chen dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Mereka tidak menyangka bahwa Grandmaster yang diam-diam tumbuh di Kekaisaran Matahari Merah sebenarnya adalah tokoh teratas dalam daftar peringkat Dong Xuan Yang. Sekarang, apakah kamu masih ingin menghentikanku? Li Fei Hua tersenyum tipis. Haha, berwajah seribu yang sempurna pasti bercanda. Bagaimana kami bisa menjadi pasanganmu? Kami tidak akan terlibat dalam hal ini. Mu Sing Chen tersenyum dan berdiri dari tanah. Dia menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi dengan tegas. Menyadari bahwa Li Fei Hua tidak berniat mengejarnya, dia merasa lega. Adapun Bai Kao Zi, dia memutar matanya dan tersenyum. Jika Perfected Toh San Feis tidak keberatan, saya ingin menonton pertarungan ini. Mengapa kita tidak bepergian bersama? Haha, ayo pergi. Li Fei Hua mengangguk sambil tersenyum. Reaksi mereka berdua sesuai ekspektasinya. Tidak lama kemudian, keduanya muncul di langit di atas medan perang. Melihat Sakura berjuang untuk bertahan melawan Kinmo, tentara negara itu sepertinya menderita banyak korban. Penyergapan yang mereka lakukan sebelumnya belum muncul. 368 Saat telapak tangan Li Fei Hua menyerang, Kinmo merasakannya di dalam hatinya. Pada saat kritis dalam hidup dan mati, dia mengambil langkah ke samping. Angin palem menyapu tubuhnya, dan dia terluka parah. Tempat dia berdiri tadi memiliki lubang besar sedalam 3 sampai 4 meter. Ada juga gumpalan asap hijau yang membubung, membuat bulu kuduk berdiri. Ayah Ketika Kinlong melihat adegan ini, kecemasan muncul di matanya. Setelah membunuh ahli kerajaan Matahari Merah di depannya, dia bergegas ke sisi Kinmo. Ketika dia mengetahui bahwa Kinmo masih hidup, dia menghela nafas lega. Tuan Bunga sakura membungkuk pada Li Fei Hua Tuan Kinmo dengan dingin menatap Li Fei Hua Orang ini kemungkinan besar adalah pakar kelas Douzong Misterius dari Kekaisaran Matahari Merah yang disebutkan saudaranya. Lalu bagaimana dengan orang di sampingnya? Hem, bukankah itu Bai Kao Zi? Mata Kinmo dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap Bai Kao Zi dan tanpa sadar berteriak, Pemimpin Sekte Bai Kao Zi, apakah kamu di sini untuk membantu kami? Bai Kao Zi memandang Kinmo dengan senyum tipis dan tidak menjawab. Hati Kinmo berangsur-angsur tenggelam ke dasar. Ketika tentara Kekaisaran Matahari Merah mengetahui kedatangan Li Fei Hua, semangat mereka melonjak sebesar 30 persen. Untuk sesaat, pasukan Kekaisaran Kintang berada dalam kondisi kekalahan total. Ozan Faiz Immortal, tangkap Biang Keladinya terlebih dahulu. Apakah Anda berencana membunuh semua prajurit Kekaisaran Kintang? Saat itu, yang Anda dapatkan hanyalah tanah kematian. Melihat Li Fei Hua sepertinya berniat menyerang lagi, Bai Kao Zi dengan tenang mengingatkannya. Dia tidak mengkhawatirkan nyawa para prajurit itu, tapi jika terlalu banyak orang yang mati, secara tidak langsung akan mempengaruhi keuntungan dari 100 sekte ramuan miliknya. Li Fei Hua tersenyum tipis sambil menatap kekejauhan. Di tembok kota, Kin Zheng memimpin sekelompok menteri saat mereka berdiri dengan anggun. Kamu benar. Li Fei Hua tersenyum dan terbang menuju puncak tembok kota. Yang mulia, apakah itu tauis seribu wajah yang disebutkan oleh markis pembunuh naga? Li Xiao Jing telah kembali ke sisi Kin Zheng kemarin setelah membersihkan sisa-sisa matahari merah di empat penjuru. Pada saat ini, dia mengerutkan kening pada sosok Li Fei Hua sambil berbisik kepada Kin Zheng. Huang Fu Zheng Kiao dan yang lainnya tidak bisa menahan keraguan di hati mereka ketika mendengar ini. Guru spiritual berwajah seribu. Siapa ini? Kenapa mereka belum pernah mendengar keberadaan seperti itu di Kerajaan Matahari Merah? Eh, yang di sampingnya adalah Bai Kao Zi. Seratus sekte ramuan telah bersekutu dengan Kekaisaran Matahari Merah. Tidak heran. Saya tidak berharap dia membuang begitu banyak sumber daya budidaya sehingga Kekaisaran Kintang membayar upeti kepada sekte ramuan setiap tahunnya. Sungguh penuh kebencian. Bai Kao Zi adalah seorang dosong, tapi dia hanya tertinggal tiga langkah dari sosok itu. Mungkinkah ahli dari Kerajaan Matahari Merah ini juga seorang dosong? Namong Batian dan yang lainnya terkejut. Huangfu Zheng Kiao sudah mulai menghitung di dalam hatinya. Matanya menyapu Qin Zheng dari waktu ke waktu, dan pada saat yang sama, dia juga melihat jalan mundur di belakangnya. Cao Dinglong berdiri di belakang Qin Zheng, siap bertarung kapan saja. Kamu adalah Qin Zheng, kan? Li Fei Hua dan Bai Kao Zi berdiri bersama di udara lebih dari seratus kaki di atas tembok. Li Fei Hua telah memilih kursi ini dengan sangat hati-hati. Jika terlalu tinggi, mereka tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Kalau terlalu rendah, tidak akan cukup mengesankan. Ketinggian sekitar 10 Zhang seperti ini tepat untuk memberi mereka tekanan yang tidak terlihat. Kaisar ini adalah Qin Zheng. Mungkinkah kamu adalah penganut tau berwajah seribu? Qin Zheng menegakkan punggungnya dan berkata dengan tangan di belakang punggung. Dia tidak melemahkan sikapnya yang mengesankan hanya karena Li Fei Hua adalah seorang dosong. Pada saat yang sama, dia tersenyum pada Bai Kao Zi dan berkata, Pemimpin sekte Bai Kao Zi, apakah kamu mempunyai ketidakpuasan terhadap Kekaisaran Kintang? Tidak. Apakah dulu upetinya berkurang? Tidak. Lalu kenapa kamu membantu tiran itu? Qin Zheng memandang Bai Kao Zi dengan dingin. Bai Kao Zi tersenyum tipis dan berkata, Hanya saja aku tidak sebaik dia. Dia tidak menyembunyikannya. Namun, begitu kalimat ini keluar, penonton memahaminya dalam dua cara. Beberapa orang mengira Bai Kao Zi mengatakan bahwa Kekaisaran Kintang tidak sebaik Kekaisaran Matahari Merah. Beberapa orang, seperti Qin Zheng, Li Xiaojing, Huang Fu Zhengqiao, Cao Dinglong, dan sebagainya, memahami bahwa Bai Kao Zi bukanlah tandingan daois berwajah seribu. Memikirkan hal ini, ekspresi Qin Zheng menjadi sedikit lebih baik. Setidaknya Bai Kao Zi tidak menghianati Kekaisaran Kintang sejak awal. Qin Zheng, hentikan omong kosong itu. Serahkan Kekaisaran Kintang dan saya akan mengatur masa pensiun Anda. Kalau tidak, saya khawatir akan terjadi pertumpahan darah di ibu kota hari ini. Li Fei Hua berkata dengan lemah. Setelah jeda, dia melanjutkan, pasukanmu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, kan? Dia benar. Setelah Qin Mo terluka olehnya, pasukan yang dipimpinnya sepenuhnya ditindas oleh Bunga Sakura. Saat mereka bertempur, mereka mundur. Jumlah orang di kedua sisi hampir sama. Sekarang, pihak Qin Mo mempunyai pasukan baru yang bergabung dari waktu ke waktu, namun jumlah mereka masih jauh lebih kecil daripada Kekaisaran Matahari Merah. Sebagian besar mayat di tanah adalah mayat Kintang. Bunga Sakura menemukan peluang dan muncul di depan Qin Mo dalam sekejap. Mata Qin Long dipenuhi dengan ketakutan. Dia mengira ayahnya tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Tak disangka, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan bertemu dengan Bunga Sakura. Telapak. Tuan-tuan Ning. Qin Long terkejut. Tuan-tuan Ning tersenyum tipis dan berkata, tinggalkan ayahmu dulu. Para ahli dari kediaman Champion Markis mengelilinginya. Ning Hongdu juga ada di antara mereka. Bahkan Tuan Ketiga Ning, yang pergi ke kediaman Markis Pembunuh Naga, mengikuti di belakang Tuan-tuan Ning. Tong Guan, yang sebelumnya meminta Ning Qi untuk menyambut mereka, berada di samping Tuan Ketiga Ning. Orang tua bodoh, matilah. Bunga Sakura mendengus dingin dan mengeluarkan teknik melarikan diri, muncul tepat di atas kepala Tuan-tuan Ning. Nak, pengalamanmu masih kurang. Tuan-tuan Ning tertawa gila-gilaan saat dia mengeluarkan meriam naga besi. Ledakan. Sosok Bunga Sakura tiba-tiba terlempar saat dia menghantam beberapa prajurit Kerajaan Matahari Merah dengan keras. Dia langsung terluka parah. Jenderal Kerajaan Matahari Merah sudah mati. Semuanya, ikuti aku dan serang. Suara Tuan-tuan Ning bergema di seluruh medan perang melalui kegelisahan kipertempurannya. Li Fei Hua memperhatikan bahwa situasinya sepertinya telah berubah. Dia sedikit mengernyit dan mencibir, Kerajaan Kintangmu masih memiliki banyak bakat. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, mereka tidak banyak berpengaruh dalam pertempuran ini. Aku akan membunuh semua master di pasukanmu terlebih dahulu. Ketika saya kembali, saya harap Anda dapat memberitahu saya jawaban Anda. Karena itu, dia terbang menuju medan perang. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Seribu wajah yang disempurnakan, tunggu. Ningki tanpa sadar muncul di samping Kinseng. Di sebelah kirinya, Dongfang Hauji berdiri tanpa ekspresi. Dia hanya melirik Bai Kauzi dan Li Fei Hua dengan acuh-ta'acuh. Bahkan ekspresi matanya tidak berubah. Seolah-olah dia sedang melihat Douze dan Douzi biasa. Itu kamu. Li Fei Hua dan Bai Kauzi mengenali Ningki pada saat bersamaan. Yang pertama telah melihat Ningki ketika dia bergabung dengan Raja Naga Iblis untuk melawan selir suci langit dingin. Dia tahu bahwa Raja Naga Iblis ingin membunuhnya ratusan kali. 369. Mengapa kamu berada di Kekaisaran Kintang? Li Fei Hua mengerutkan ke Ning. Dia selalu mengira Ningki berasal dari Kerajaan Macan Putih. Kin Zheng dan yang lainnya terkejut. Ternyata Li Fei Hua dan Ningki sudah saling kenal sejak lama. Terutama Huang Fu Zheng Kiao. Kejutan di hatinya seperti gelombang yang mengerikan. Sejak kapan anak kecil di matanya mulai berkomunikasi dengan Douzong yang kuat? Guru spiritual seribu wajah, saya dari Kekaisaran Kintang. Apakah aneh berada di Kekaisaran Kintang? Ningki tersenyum. Jadi, kamu adalah markis pembunuh naga. Guru spiritual seribu wajah memiliki pemahaman yang jelas tentang identitas Ningki berdasarkan berbagai petunjuk. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan sedikit ejekan, apakah kamu ingin meminta Saint Koltki untuk membantumu menyelamatkan Kekaisaran Kintang? Apa yang terjadi antara Li Fei Hua dan anak ini? Santo Koltki, yang dari Kerajaan Macan Putih. Baikauzi sedikit mengernyit. Bagaimana anak yang dia bunuh bisa mengetahui Saint Koltki dari Kekaisaran Macan Putih? Dikatakan bahwa dia berasal dari keluarga Fang, salah satu dari sembilan keluarga teratas. Tentu saja tidak. Tuan-tuan, izinkan saya memperkenalkan teman baik saya kepada Anda. Ningki berkata sambil tersenyum. Lalu dia menunjuk ke arah Dongfang Hauji dan berkata kepada Li Fei Hua dan Baikauzi, ini adalah temanku dari Kekaisaran Sembilan Negara, Dongfang Hauji. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang dia. Anak ini berasal dari Kekaisaran Sembilan Negara. Murid Huangfu Zengqiao tiba-tiba menyusut dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia selalu mengira Dongfang Hauji hanyalah pengawal baru Ningki. Dia tidak menyangka asal-usulnya begitu aneh dan menakutkan. Bagaimana seseorang dari Kekaisaran Sembilan Negara bisa datang ke Kekaisaran Kintang? Bukan hanya dia, tapi seluruh pejabat di Faksi Huangfu Zengqiao, seperti Namong Batian, semuanya menunjukkan ekspresi kaget dan panik. Cara Ningki membuat mereka merasa semakin tidak nyaman. Itu seperti, seperti, kita ini seperti semut dan dia bisa membunuh kita sesuka hati. Ya, itulah perasaannya. Hati banyak orang bergejolak. Dongfang Hauji bermarga oriental, apakah dia berasal dari keluarga timur, salah satu dari sembilan keluarga teratas? Kata Bai Kao Xi. Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga timur. Tolong jangan bandingkan aku dengan keluarga yang menjijikkan seperti itu. Dongfang Hauji mencibir. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Aura ini tidak ditujukan kepada siapapun, tetapi semua orang, termasuk Ningki, yang berdiri di sampingnya, dapat merasakan betapa menakutkannya aura ini. Dia seperti binatang buas yang bersembunyi di kegelapan malam, siap menyerang kapan saja, menyebabkan jantung semua orang berdebar. Keluarga Dongfang telah menjadi keberadaan yang menjijikkan di mulutnya. Kejutan di wajah Bai Kao Xi semakin dalam. Sebuah firasat buruk muncul di hati Li Fei Hua. Dia melihat ke arah Dongfang Haujie, dan tiba-tiba, seolah-olah ada sambaran petir yang menyambar jantungnya. Dengan keras, dia langsung teringat siapa Dongfang Haujie. Daftar peringkat Dongsuan Muda, peringkat 705, Karena dia berasal dari keluarga Dongfang, Li Fei Hua bahkan mempelajari latar belakang Dongfang Haujie. Kasim bersulam peringkat ketiga di Istana Kekaisaran 9 wilayah. Identitas ini saja sudah cukup untuk menghancurkannya, Li Fei Hua. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan Istana Kekaisaran 9 negara? Salah satu dari mereka dapat menghancurkan ratusan sekte seperti sekte 100 rumput dan sekte kabut hijau dalam hitungan menit hanya dengan satu perintah, apalagi Kekaisaran Matahari Merah miliknya. Dongfang Haujie adalah salah satu Kasim yang paling disayangi. Di usia yang begitu muda, dia tidak hanya memiliki basis kultivasi yang mendalam, tetapi dia juga seorang Kasim bersulam peringkat ketiga. Dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi dengan kekuatan besar. Bagaimana dia muncul di Kekaisaran Kintang? Bagaimana dia bisa mengenal Ningqi? Wajah pucat Li Fei Hua dipenuhi keraguan mendalam. Qin Zheng memperhatikan bahwa Li Fei Hua yang menjaga postur tenang, menunjukkan, kejutan, seperti ini. Yang hanya dimiliki oleh orang biasa. Dia sangat terkejut. Kenapa dia menjadi seperti ini saat mendengar nama Dongfang Haoji? Mungkinkah teman Ningqi memiliki latar belakang yang luar biasa? Sedikit keraguan muncul di hati Qin Zheng, tapi dia merasa lega pada saat yang sama. Setidaknya kali ini, rencana Kerajaan Matahari Merah salah. Kamu kenal aku. Dongfang Haoji memandang Li Fei Hua dan berkata dengan ringan. Apakah kamu benar-benar Dongfang Haoji? Li Fei Hua masih memiliki sedikit harapan di hatinya. Mungkin dia punya nama yang sama. Ketika dia menemukan sedikit ketidaksabaran di mata Dongfang Haoji, dia segera menjadi waspada. Benar saja, Dongfang Haoji tidak menjawab pertanyaannya, tapi langsung menyerang. Tinju penekan iblis tingkat bumi kelas atas. Telapak tangan membalik gunung peringkat bumi kelas atas. Seni pedang mengejar angin tingkat bumi kelas atas. Tinju kiri Dongfang Haoji dikelilingi oleh Amukan Qi yang bertarung, sementara telapak tangan kanannya seperti awan gelap yang menutupi langit. Dua keterampilan bela diri ekstrim ditampilkan oleh orang yang sama. Tinju dan telapak tangannya ditujukan ke Li Fei Hua. Dan pedang yang dia cabut dengan mudah mendarat hanya satu gerakan. Keduanya dikalahkan dalam sekejap dan terjatuh ke tanah. Adegan ini mengejutkan semua orang di atas tembok. Ini, ini, ini terlalu kuat. Bagaimana mungkin itu adalah dua Grandmaster? Teman Markis pembunuh naga ini terlihat sangat muda, tapi dia sangat kuat. Mengerikan, menakutkan, wajah tua Cao Dinglong menunjukkan sedikit ketakutan. Bahkan tua yang tak kenal takut seperti dia pun seperti ini. Bagaimana yang lain bisa lebih baik? Banyak orang langsung menjauh dari Huangfu Zhengqiao. Karena mereka tahu bahwa kebencian antara keluarga Huangfu dan Ningki masih ada. Jika sebelumnya, mereka bersedia berdiri di pihak Huangfu Zhengqiao karena kualifikasi Ningki terlalu buruk. Bahkan jika dia memiliki keterampilan kultivasi dan alkimia, itu tidak cukup untuk melawan Huangfu Zhengqiao. Tapi sekarang tampaknya Ningki telah lama melampaui Huangfu Zhengqiao, bukan dalam kultivasi, tetapi dalam penglihatan. Lihatlah teman macam apa yang dia punya. Guru spiritual seribu wajah Li Fei Hua mengenalnya. Selir suci yang baru saja disebutkan Li Fei Hua mungkin bukanlah karakter kecil. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah Dongfang Haoji, yang mengikutinya selama beberapa waktu seperti pengawal. Dia ternyata pria yang lebih abnormal dari Li Fei Hua. Dibandingkan dengan Ningki, dunia tempat mereka tinggal hanyalah dua dunia yang sangat berbeda. Tidak, aku harus kembali dan memberitahu Yuer untuk tidak mengincar anak ini lagi. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memusnahkan sebuah keluarga. Jika dia marah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun Batian berpikir dengan ketakutan. Dalam waktu singkat, Bai Kaozi dibunuh oleh dua orang berturut-turut. Entah itu tubuhnya atau jiwanya, dia telah menderita kerusakan yang parah. Pada saat yang sama, dia sangat ketakutan. 370. Apakah saya Dongfang Haoji? Dongfang Haoji berdiri dalam kehampaan, menatap keduanya sambil mencibir. Dua orang yang sebelumnya begitu sombong kini dipukuli hingga jatuh. Bahkan ketika menghadapi Qin Zheng dan yang lainnya, mereka harus mengangkat kepala untuk melihatnya. Li Fei Hua tetap diam. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan berkata, hari ini, aku mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Jika saya telah mengganggu Anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya. Saya akan menarik pasukan saya sekarang. Orang-orang di tembok sangat gembira saat mendengar Li Fei Hua mengaku kalah. Mereka tidak menyangka krisis ini bisa diselesaikan dengan mudah. Dongfang Haoji memandang Ningqi dengan sedikit petunjuk di matanya. Adegan ini kebetulan disaksikan oleh semua orang. Kengerian, panik, terkejut. Segala macam emosi muncul di hati setiap orang. Orang kuat seperti Dongfang Haoji bertanya pada Ningqi dengan matanya. Ningqi mengangguk ke arah Dongfang Haoji dan terbang ke sisinya. Kemudian, dia memandang Li Fei Hua dan berkata sambil tersenyum tipis, kekaisaran matahari merahmu bahkan tidak mengirimkan surat tantangan dan langsung mengirim pasukan ke sini. Jelas sekali Anda ingin memusnahkan kekaisaran Kintang saya. Jadi, Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan menarik pasukan Anda. Itu terlalu kekanak-kanakan. Yang mulia, Markis Dragon Slayer tampaknya telah melampaui wewenangnya. Meskipun jejak ketakutan dan teror terhadap Ningqi yang tidak ingin diakui muncul di dalam hatinya, Huangfu Zhengqiao masih menemukan kesempatan untuk berbicara dengan suara rendah di hadapan Qin Zheng. Memang benar, karena pihak lain mengaku kalah dan ingin mundur, seharusnya Qin Zheng yang mendiskusikan kompensasi dengan mereka. Bukan giliran Ningqi untuk bernegosiasi. Ningqi prihatin dengan tambang batu dewa spiritual di Gunung Macan Pendek. Meskipun dia tahu bahwa dia telah melampaui wewenangnya, dia berpura-pura tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, Qin Zheng tidak akan berselisih dengannya karena ini. Apa yang kamu inginkan? Li Feihua memandang Ningqi dan mengerutkan kening. Jika bukan karena Dongfang Haoji, Ningqi tidak akan memenuhi syarat untuk meremehkannya. Sederhana saja, mulai sekarang, tidak ada kerajaan matahari merah. Kamu akan disebut kota matahari merah. Ningqi berkata sambil tersenyum. Bahkan Qin Zheng sedikit terkejut mendengarnya, tapi yang terjadi selanjutnya adalah kegembiraan dan kegembiraan. Memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan kekaisaran matahari merah hingga mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Maka menghilangkan identitasnya sebagai sebuah kerajaan dan mengubahnya menjadi kota akan menjadi akhir terbaik. Mustahil. Li Feihua tanpa sadar menolak. Ningqi harus tersenyum pada Dongfang Haoji dan berkata, Saudara Dongfang, saya harus merepotkan Anda untuk mengawasi kedua orang ini. Saya akan membunuh jutaan pasukan kekaisaran matahari merah kali ini, dan kemudian mengirim semua penduduk lokal kekaisaran matahari merah ke hutan Tianfeng. Lalu, saya akan memindahkan beberapa orang di daerah terpencil kekaisaran kintang ke kekaisaran matahari merah. Meski sedikit merepotkan, ini tetap merupakan solusi yang baik. Orang ini sungguh kejam. Bai Kaozi diam-diam terkejut. Memikirkan bagaimana dia memasukkan Ningqi ke dalam daftar hitam sebelumnya, dia merasa lega. Untungnya, dia hanya memasukkan Ningqi ke dalam daftar hitam dan tidak menciptakan terlalu banyak permusuhan. Tidak, tunggu. Li Feihua berkata dengan wajah pucat. Ningqi berhenti dan menatap Li Feihua dengan dingin. Apa, sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Aku, berjanji padamu. Kata-kata ini sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatan di tubuh Li Feihua. Dari seorang douze biasa, dia menemukan kegunaan batu naga untuk menjadi seorang douzong. Ambisinya juga berangsur-angsur tumbuh dari menjadi ahli nomor satu kekaisaran matahari merah menjadi mengubah kekaisaran matahari merah menjadi eksistensi yang sekuat seratus sekte ramuan dan sekte kabut hijau. Jadi setelah perencanaan bertahun-tahun, dia berpikir bahwa mimpinya dapat terwujud hari ini. Namun semua ini dihancurkan oleh Dongfang Haoji. Dongfang Haoji tidak akan muncul di kekaisaran Kintang tanpa alasan. Jadi, semuanya karena Ningqi. Di matanya, dia hanyalah raja kecil para pejuang. Bagus. Wajah Qin Zheng menunjukkan ekspresi ekstasi. Kali ini benar-benar kejutan. Li Xiaojing tercengang. Ia tidak menyangka kejadian ini akan berakhir seperti ini. Memikirkan sarkasme sebelumnya kepada Ningqi, dia merasa sedikit takut. Huangfu Zhengqiao dan yang lainnya terkejut. Ada yang senang, dan ada pula yang khawatir. Jika kekaisaran Matahari Merah benar-benar menjadi kota bawahan kekaisaran Kintang. Lalu, siapa yang akan mengambil posisi penguasa kota? Tak perlu dikatakan lagi, mata semua orang terfokus pada Ningqi. Haha, kalau begitu, kamu bisa memerintahkan mereka untuk berhenti. Ningqi tersenyum tipis. Li Feihua mengangguk, terbang melintasi medan perang, dan berteriak dengan suara rendah, semua prajurit kekaisaran Matahari Merah berhenti. Seribu Wajah Abadi Tuan Wajah Cherry Blosong menunjukkan ekspresi kaget, membiarkan tentara Kintang di dekatnya menebas tubuhnya. Dia terluka parah dan menghindari serangan Tuan-Tuan Ning. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Ratusan ribu tentara, di bawah perintah Li Feihua, semuanya berhenti. Apa yang terjadi? Para prajurit Kintang juga tercengang. Ningqi mengambil tindakan. Wajah Tuan-Tuan Ning menunjukkan senyuman cerah. Kali ini, dia membawa rumah juara Markis untuk berperang, dan dia sudah diberitahu oleh Ningqi sebelumnya. Selama mereka tampil, perang tidak akan bertahan lama. Seperti yang diharapkan. Kali ini Kekaisaran Matahari Merah dikalahkan. Mulai sekarang, tidak akan ada Kerajaan Matahari Merah. Kekaisaran Matahari Merah akan menjadi kota Kekaisaran Kintang, Kota Matahari Merah. Li Feihua berkata dengan lemah. Suaranya, melonjak karena pertempuran Qi, menyebar ke setiap sudut medan perang. Para prajurit Kekaisaran Matahari Merah yang mendengar ini semua melemparkan senjata di tangan mereka dan memandang Li Feihua dengan ngeri. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mereka bisa kalah? Bukankah seribu wajah abadi adalah seorang ahli di level Grandmaster? Ketika tentara Kintang mendengar ini, semua orang tampak sangat gembira. Sorakan mereka bagaikan guntur yang menggelegar, bergema di seluruh medan perang. Apakah sudah selesai? Li Feihua memandang dengan acu-ta'acu pada Ningqi, yang terbang ke sisinya bersama Dongfang Haoji. Ya, aku harus menyusahkan seribu wajah abadi untuk memimpin serah terimanya. Ningqi tersenyum tipis. Ningyan memimpin Huang Fu Tao, Kong Tianqi, dan ratusan anak bangsawan kelas 1 dan 2 di ibu kota Kelembah Kabut Berawan. Dia bilang jalur transportasi gandum Kerajaan Matahari Merah ada di sini. Seharusnya itu benar. Ningyan berpikir dalam hati. Memikirkan pria misterius itu, Ningyan memiliki sedikit keraguan di hatinya. Dia tidak mengerti mengapa pria misterius itu menemukan Namong Yu R., mengatakan bahwa dia ingin menjadikannya sebagai murid, dan bahkan memberinya R. Ramuan transformasi setan. Tapi dari beberapa kata, Ningyan menemukan bahwa pria misterius itu sepertinya sangat membenci Ningqi. Itu sudah cukup. Ningyan tidak perlu mengetahui siapa pria misterius itu. Selama pria misterius itu memiliki tujuan yang sama dengannya, Ningyan tidak takut pada apapun. Ningyan, apakah ini benar-benar ada di sini? Mengapa tidak ada gerakan? Kong Tianqi berkata dengan suara rendah. Semuanya tersebar di sekitar Lembah Kabut Berawan. Jika konvoy datang, akan sulit bagi mereka bereaksi tepat waktu. Lagi pula, puncak gunung itu penuh dengan batu-batu besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!